Apa kata Yesus tentang perceraian? Markus 10 ayat yang kedua dengan judul perikop perceraian berkata begini Maka datanglah orang-orang farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai Ayat yang kelima, lalu kata Yesus kepada mereka Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu Lalu katanya kepada mereka Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain Ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah Dari Markus 10 ayat 1-12 kita bisa tahu bahwa Yesus menyampaikan bahwa Tuhan mendesain pernikahan itu cuma one way Tidak ada turning back, tidak bisa dirifan, tidak bisa dibatalkan Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Tuhan tidak menghendaki perceraian Bahkan dikatakan barang siapa menceraikan suaminya atau istrinya Dan kemudian menikah lagi mereka hidup dalam perzinahan Di ayat yang ketujuh dikatakan Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Ironis sekali kalau dalam beberapa pernikahan yang saya counselingkan Justru orang tua dari pihak suami atau istrilah yang menyarankan agar anak-anak mereka bercerai Justru orang tua dari pihak suami atau istri yang menjauhkan atau memisahkan pasangan yang sudah menikah Padahal firman Tuhan jelas ketika menikah laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Dikatakan mereka bukan lagi dua tetapi satu ketika suami dan istri menikah di dalam Tuhan Di hadapan Tuhan kita bukan dua tapi satu Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Bukannya ayat ini bicara soal anak harus ninggalin orang tua Tidak peduli lagi bukan begitu tapi artinya begini Orang tua artinya harus hands off Membiarkan anak mereka membangun rumah tangganya Mertua harusnya tidak ikut campur tangan dalam pernikahan anak-anak mereka Ada seorang istri hamba Tuhan yang cerita kepada saya Bahwa mertua perempuannya justru yang menyuruh anak laki-lakinya untuk mengusir istrinya dari rumah Bayangkan bahkan ada orang tua yang menyuruh anaknya meninggalkan suaminya Sudah beberapa counseling yang saya tangani Justru ironis orang tua yang memisahkan anak-anak mereka yang sudah menikah Mari ketahuilah kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Kita akan berurusan dengan Tuhan apabila kita coba-coba menceraikan apa yang dia persatukan Sama seperti panggilan Tuhan dalam hidup kita Kalau dengan alasan pelayanan panggilan kita meninggalkan istri dan anak-anak kita Atau sebaliknya meninggalkan suami dan anak-anak Demi mengikuti visi katanya yang dari Tuhan Saya tidak percaya Karena saya percaya bahwa panggilan dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang dia persatukan Sejak awal dunia Yesus katakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu Mereka akan meninggalkan ayahnya nih ibunya dan keduanya menjadi satu daging Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Jadi apakah perceraian diizinkan oleh Tuhan Yesus bilang tidak Darumlah Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih sudah menonton!